Kepada Hasmar, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Imam al-Muttaqin, Sayyidil Hurri al-Mu'ajjalin, Sayyidina wa Mawlana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi al-Mujahidin al-Tahirin. Amma ba'at. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nafas Alhamdulillah. Dan bersalawat kepada baginda Rasulullah s.a.w. dengan nafas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang aib lagi bijaksana yang kami muliakan. Saudara-saudara sedang pendengar tapi dutipi dimanapun anda berada yang kami muliakan. Dalam perjalanan Isra' dan Mihrad baginda Rasulullah s.a.w. Kemudian kembali ke kota Suci Mekah. Pada saat itu orang-orang yang ada di sekeliling baginda Rasulullah terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok Abu Lahab. Yang secara terang-terangan menolak dan tidak mempercayai peristiwa Isra' dan Mihrad baginda Rasulullah s.a.w. Dan yang kelompok kedua yaitu kelompok Abu Talib. Yang setengah yakin dan setengahnya tidak. Artinya mereka masih ragu-ragu. Dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok para sahabat yang mempercayai baginda Rasulullah s.a.w. 100%. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Maka beruntunglah kita pada hari ini. Yang telah diberikan oleh Allah s.w.t nilai-nilai iman dalam diri kita. Dan mudah menerima kebenaran. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Maka dalam konteks inilah. Pada kesempatan yang ini juga. Kita akan membicarakan motivasi Isra' dan Mihrad baginda Rasulullah s.a.w. Untuk mempertahankan nilai-nilai keimanan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Dalam kehidupan ini. Kita adalah aktor. Yang selalu diawasi oleh Allah s.w.t. Maka jika ingin berakhir dengan husnul khatimah. Tak ada yang dapat kita lakukan. Kecuali menyiapkan yang terbaik. Yaitu. Mempertahankan nilai-nilai keimanan kita. Dan jangan sampai tergadaikan oleh perkara-perkara dunia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Keimanan adalah sesuatu yang paling berharga pada diri manusia. Allah s.w.t. berfirman dalam surat Ali Imran ayat 91. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran. Tidak akan diterima tebusan salah seorang di antara mereka. Sekalipun tebusan berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya mereka hendak menebus dirinya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang kudih dari Allah s.w.t. Dan mereka juga lah orang-orang yang tidak akan mendapat pertolongan dari Allah s.w.t. Saudara-saudara sedang pendengar Tafidu TV dimanapun anda berada. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau keimanan kita sudah tergadaikan, tak ada lagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita ini. Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang nilai-nilai keimanan. Kita merasa kedudukan dan jabatan kita berharga, pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta barulah kita rasakan manfaatnya, kalau dilandasi dengan keimanan, pun kedudukan dan jabatan, barulah kita rasakan manfaatnya, kalau dilandasi dengan keimanan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimah kumubah. Kalaulah jabatan terlepas daripada iman yang akan lahir fir'aun-fir'aun baru. Dan kalau harta terlepas daripada iman yang akan muncul, dan kalau ilmu terlepas daripada iman yang akan lahir ilmuwan-ilmuwan lajan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar untuk kepentingan pribadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimah kumubah. Menghadapi zaman yang susah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimah kumubah. Menghadapi zaman yang susah, tetap jaga akidah. Tetap pilih harga-harga imanan. Kesulitan bukanlah untuk ditakuti, melainkan untuk kita atasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimah kumubah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimah kumubah. Maka perubahan tidak akan muncul dari seseorang, kalau tidak, perubahan tidak akan muncul dari seseorang, hanya dengan berandai-andai. Dan perubahan tidak akan turun dari langit, seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras. Sehingga Al-Quran membimbing kita. Allah tidak merubah salah satu kaum, kecuali mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada dalam diri mereka? Yang ada dalam diri mereka ialah rule of thinking state of mind. Cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, dan cara kita mengatasi persoalan-persoalan kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimah kumubah. Silahkan masa berganti, silahkan masa berubah, tetapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Sekali la ilaha illallah, sampai tetes darah penghabisan pun, tetap la ilaha illallah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimah kumubah. Mungkin cukup sekian dah, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, hikmah daripada ceramah, ataupun pidato singkat saya pada hari ini. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar tapi dupi-tipi dimanapun anda berada. Jangan lupa dukung saya, dengan cara like, komen, and share, yang sebanyak-banyaknya, untuk bisa menjadikan saya, maju ke babak selanjutnya. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam Tawfakufi Tindumah ya, waktu yang digunakan lebih kurang 5 menit 40 detik ya, Yasmar ya. Jadi, kemudian dari sisi penampilan, dari suara, dari gaya dan semuanya, saya teringat dengan salah seorang dari kondang kita ya, Yasmar ya. Nah, hal mahluk Pak Kiai, Zainuddin MZ ya. Mungkin, tetapi, ada satu hal yang harus digaris bawahi, dari sisi kekuatan vokal, itu, Hasmar sudah punya itu, tinggal lagi, berulang kali, Bapak bilang bahwa, asalnya, kekuatan vokal itu, bisa kita dapat, kita, ketika kita, mampu menguasai materi, yang mau kita sampaikan ya. Nanti kalau maju, di tahap selanjutnya ya, kekuatan vokal sudah punya, tinggal materi lagi ya, materi nanti dikuasai lagi, dipahami lagi, gitu, sehingga tidak adalah bahasa kita, dicagut-gagut gitu ya, emang lah, nanti tampil lagi secara maksimal, ya, terkait dengan isi, nanti disampaikan oleh Pak Deni, ya, Pak Deni tetap secara keseluruhan, Asmar sudah tampil secara baik, tinggal lagi nanti, bagaimana Asmar, ikut, mengajak teman-temannya, untuk, melihat penampilan Asmar ini ya, oke, Pak Deni, baik, Asmar, mungkin, tidak banyak yang perlu saya sampaikan ya, jadi, apa yang dikatakan, Bapak dosen yang dawanmu tadi, cuman, memang, menarik ya, ada, mirip seperti almarhum, Kayih Haji Zanuddin M.D., namun, Asmar tetaplah Asmar ya, jadi, memang harus menjadi diri sendiri, secara artikulasi tadi sudah dijelaskan, secara improvisasi juga, secara intonasi juga, cuman, dari isi, ini juga, saya pikir, secara, runtutannya sudah, secara isi, pengguka, kemudian, isi, dan penutupnya, saya pikir ini sudah sangat baik ya, cuman, ada sesuatu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa, karena, tema kita, ya ini tadi, mengangkat motivasi kisah dan mitrat, mungkin, alam kebaiknya, hadis, atau ayat, subhan'an, as-salamu'abdi itu, dikedepankan dulu, karena ini, brandnya ya, tapi, Alhamdulillah, ini sangat bagus ya, materinya, dan sebagainya, hingga bagaimana, pengayaan, improvisasinya, untuk, kedepannya, baik, dan terima kasih, untuk as-salamu'abdi. Kepada, Bapak, Bapak, Dewan Hakim, yang telah memberikan, masukan kepada saya, mudah-mudahan, kalau saya, lanjut, ke Bapak selanjutnya, saya akan memperbaiki, ataupun menutupi, kekurangan-kekurangan, yang telah Bapak, sampaikan kepada saya. Terima kasih, kepada para Dewan Juri, dan untuk Bang Asma, semoga bisa lanjut, ke tahap berikutnya, tadi, yang disampaikan oleh Bang Asma sendiri, kita tetap mempertahankan iman, jangan mau digadikan, oleh dunia yang fanai. Nah, untuk para pemirsa, apabila ingin Bang Asma, tetap lanjut, ke tahap berikutnya, jangan lupa dukungan, sebanyak-banyaknya, tetap bersama kami, di Tafidu TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.